yuk kembali lagi dengan saya ju seperti biasa saya akan menceritakan film sebelum lanjut yang tidak lain tidak bukan tidak hanya tapi semua assalamualaikum gimana kabar kalian nih yuk diam duduk atau rebahan sejenak pelototi layar dan lanjut film dimulai dengan diperlihatkannya surat kabar yang menjelaskan mengenai anak kembar bersaudara ada samaritan si baik dan nemesis si jahat yang diberkahi dengan kekuatan super dan jika luka atau sakit begitu dengan mudahnya sembuh dan pada suatu hari tak sengaja menyakiti anak jahil sehingga di suatu malam penduduk kota membakar rumahnya dimana si kembar berhasil selamat namun hanya bisa melihat orang tuanya ikut terbakar yang menjadikan tewas seketika itu juga samaritan tumbuh sebagai sosok pahlawan yang melindungi orang-orang sementara nemesis tumbuh dengan egonya yang ingin balas dendam membuat dunia hancur seperti yang dialami orang tuanya tekat dan perspektif yang berbeda membuat keduanya menjadi lawan dimana nemesis membuat palu super yang dirasuki ego amarah kebencian kejahatan balas dendam pokoknya anu tidak baik semua sehingga palu tersebut satu-satunya yang mampu melukai dan membunuh samaritan di pertarungan terakhir nemesis dan samaritan mendapat skor yang sama alias seimbang tapi dengan palu yang penuh dengan seperti yang tadi saya sebutkan sehingga membuat nemesis jauh lebih tinggi skornya alias sungguh dari pertarungan tersebut terjadilah ledakan besar yang dikabarkan mereka berdua tewas seketika itu juga detik berganti kita dialihkan di tempat lain dimana kita difokuskan pada anak bernama sem ini dia tapanya alias rautnya sem memiliki firasat kalau samaritan masih hidup sem tinggal dikontrakan bersama dengan ibunya yang merupakan seorang perawat di rumah ingin sehat alias rumah sakit dimana krisis ekonomi kota ini menjadikan gaji ibunya dipotong habis-habisan sehingga hidupnya diterpa oleh garis kemiskinan dan serba kekurangan detik berganti diperlihatkan pria parubaya yang tinggal tepat di depan kontrakan sem beliau bernama Ani Joe Smith kita panggil saja dia Ani yang bekerja sebagai petugas kebersihan hidupnya juga masuk ke dalam garis kemiskinan Ani sering nyabok alias mulung barang-barang elektronik bekas untuk diperbaiki dan dijual kembali yang hasilnya digunakan untuk beli nasi dan tempe ditambah dengan indomie sebagai sayur sem ini sangat fans dengan Samaritan dimana hari-harinya terus menghayalkan sosok pahlawan kesatria tersebut karena mendiang ayahnya pernah diselamatkan olehnya sehingga sosok Samaritan melekat pada diri sem dan yakin kalau Samaritan masih hidup hingga saat ini saat sem kembali dikontrakan dimana pintunya terkunci disertai dengan perhatian untuk melunasi sewa bulanannya sehingga Sam memutuskan untuk menunggu di luar dimana saat itu sutradara mempertemukan Sam dengan Ani seusai dari kerja saat itu Sam bertanya kenapa anda membawa radio rusak Pak Ani malah dibalas kenapa engkau sendiri memakai jam dengan tangan rusak di waktu yang sama muncullah teman Sam yang bernama Jazz Jazz mengajak Sam mencari duit alias duit setelah mengetahui kontrakan Sam dalam masa tenggang dimana mereka mendatangi rumah kosong mengambil kabel untuk ditimbang saat ingin menimbang kabel muncullah beberapa orang dalam satu geng yang diketuai oleh resa ini dia tapana yang menawarkan pekerjaan yang hasilnya lumayan Jazz yang menolak namun sem ingin melanjutkannya dimana pekerjaan tersebut hanya untuk mengelihkan perhatian kasir Indomaret sementara resa dan anggotanya mengambil barang-barang yang ada di toko tersebut namun resa ternyata salah mengambil barang dan menyalahkan sem atas itu dimana saat mereka cekcok muncullah genster bernama Cyrus kita sebut saja dia Rose ini di atap panah saat terus melihat buku sem yang berisikan banyak gambar Samaritan disitu rus juga memperlihatkan tatu Nemesis didadanya lalu berkata Nemesis adalah pahlawan yang sebenarnya karena suka merendahkan orang yang sombong lalu memukul orang yang perlu dihajar karena keberanian Sam dia pun diberi selembar doi dan akan diberikan beberapa lembar untuk aksinya kedepan sehingga itu bisa membantu ibunya bayar kontrakan saat Sam sudah matindro atau tidur ibunya nonton berita di TV yang memperlihatkan kondisi kota yang semakin krisis ekonomi diakibatkan dari pemerintah yang tidak bertanggung jawab atas pengusuran pemecatan sehingga menimbulkan begitu banyak pengacara alias pengangguran banyak acara di tempat lain terlihat terus sudah mendapatkan barang yang diidam-idamkan yaitu bom perusat listrik yang akan menghancurkan pusat pembangunan listrik atau pembangkit listrik supaya pemerintah dan orang-orang kaya bisa merasakan penderitaan warga yang dialami sekarang atau saat ini di tengah perjalanan Sam diampiri si resa dan anggotanya yang ingin balas dendam karena mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari rus gegara Sam ketika itu muncullah Ani Joe Smith sebagai petugas kebersihan Ani memiliki kekuatan yang begitu super duper dimana terlihat mengangkap pisau yang diremasnya tanpa melukai tangannya sedikitpun di situ Sam curiga berpikir bahwa paman Ani ini merupakan Samaritan sang pahlawan yang sangat diidolakannya di waktu lain Sam mulai membuntuti Ani dimana dia melihat luka bakar di punggungnya yang kita tahu Samaritan dan Nemesis meninggal dari ledakan api besar yang mengenainya di waktu yang sama rus dan anggotanya bersiap-siap membobol ruang bukti di kantor polisi dengan senjata seandarannya harus bisa dengan mudah menerobos masuk tujuan terus masuk ke sini bukan untuk doi atau benda berharga lainnya melainkah mengambil sesuatu yang sudah lama diinginkannya yaitu topen dan palu milik Nemesis yang niatnya dipakai untuk melanjutkan misi Nemesis memberantas pelaku kejahatan di bumi ini di tempat lain kita diperlihatkan Sam berada di ruang buku seorang jurnalis yang sama-sama fans dengan Samaritan dimana Sam sudah seringkali datang membawa info hoax mengenai orang yang dicurigai sebagai Samaritan sehingga Sam kali ini mencoba meyakinkan dimana bukti yang dibawa cukup mendukung karena Pak jurnalis tak ingin membantunya Sam nekat melakukan penelitian sendiri dengan masuk di tempat Ani untuk mengambil sebuah makalah bariasi surat kabar mengenai Samaritan saat Ani pulang bekerja dia pun langsung mendatangi ibu Sem untuk mengambil makalah miliknya ketika bertemu Sem meminta maaf karena menganggap Ani sebagai Samaritan dimana alasan Ani mengoleksi berita soal Samaritan Bekos Ani juga fans berat dengan Samaritan sambil bergegas ingin pergi kerja seketika itu juga Ani ditabrak oleh resa dan anggotanya sehingga itu membuat Sam sangat tersileng alias terkaget melihat badan Ani dengan patah tulang tapi hal mustahil yang terjadi saat berdiri lalu berjalan terlihat badan Ani menguap yang kemungkinan lagi panas dalam jadi harus segera minumlah segar cap kaki tiga sampai di kamar Ani pun segera didinginkan melihat itu Sem semakin kuat firasatnya bahwa Ani ini kemungkinan adalah Samaritan tapi disini Ani tetap beralasan kenapa dia cepat sembuh Bekos sering berolahraga dan tubuhnya biasa menguap karena memiliki penyakit langka jika dirinya terluka selnya dengan cepat beraksi menyembuhkannya dengan kontaminasi tubuhnya akan panas dan jika dibiarkan maka jantungnya akan meledak terus sendiri kini turun di jalan untuk memancing semua perhatian orang-orang lalu memakai topeng dan palu Nemesis kemudian mengaku sebagai Nemesis yang bangkit kembali untuk menggerakkan semua orang-orang supaya mengikuti dan mengambil semua yang menjadi haknya kembali ke Sam yang membuntuti Ani dimana Ani menyadari sehingga menyuruh Sam untuk ikut dengannya disitu Sam Sam terus-menerus mengajukan pertanyaan yang menjebak agar Ani mengakui kalau dirinya adalah Samaritan disini Ani lagi-lagi menambah keyakinan Sam saat merusak pengunci pagar Indomaret dengan mudah Sampailah mereka di depan gedung kontrakannya disitu Ani berpesan untuk menjaga diri sendiri supaya ketika ada orang yang mengganggunya bisa membela diri sebelum berpisah Ani meminta jam tangan Sam untuk diperbaiki itu sebagai tanda terima kasih Ani atas bantuan Sam sewaktu Ani ditabrak mobil detik berganti siang pun tiba dimana terlihat Ani dan Sam sudah semakin akrab disini Ani mengajarkan Sam teknik bela diri dan menyerang walau belum begitu manas walias matang tetapi bisalah digunakan untuk melindungi diri dari gangguan detik berganti lagi dimana Sam mendatangi markas Rose Sam melihat seseorang dibawa paksa oleh Rose beserta anggotanya disini Sam diam-diam membuntutinya yang ternyata orang itu adalah polisi yang berniat membocorkan rencana Rose untuk meledakkan pusat pembangun atau pembangkit listrik disini Sam menyadari bahwa betapa kejamnya Rose ketika menembak wafat polisi itu sehingga tanggapan Sam mengenai Rose pembela rakyat kecil berubah seketika itu juga ketika Sam kembali dia diperlihatkan jes temannya lagi diganggu oleh resa dan anggotanya dengan kemampuan bela diri sedikit yang diajarkan Ani Sam pun nekat melawan mereka semua yang membuat Sam kewalahan sehingga tertangkap lalu tangannya dilukai saat resa dan anggota membawa Sam dimana mereka melihat Ani dibalik jendela yang sudah ditabraknya masih bugar dan begitu sehat sehingga hal itu langsung dilaporkan terus bahwa orang yang ditabraknya tempoh hari masih bernafas lega saat itu juga lah harus menggerakkan beberapa anggotanya untuk menangkap dan membawa ke hadapannya disini anggotanya sudah mulai dibuntuti oleh beberapa pasukan Rose yang berencana membawanya ke markas tapi mereka semua salah kaprah ketika menganggap orang tua ini letih lesu lelah lungai loyo dan lemah tak berdaya benar saja anime memang manusia super duper terlihat saat ditembak tidak mempan baginya sehingga orang yang berada di lokasi merekam aksinya seketika itu sehingga aksi Ani menjadi viral di semua stasiun televisi TV RI SCTV RCTI Indosiar Trans TV dan tentunya DJ agi keseharianku dan orang pertama yang mendatanginya adalah Sam yang kondisi tangannya masih cedera sempur menyampaikan bahwa harus akan meledakkan pembangun atau pembangkit listrik lalu meminta Ani segera menghentikannya namun disini Ani menolak permintaan Sam dan dengan tegas menyatakan kalau Samaritan sudah lama wafat dan dirinya ingin hidup tenang sekarang ini detik berganti kita dialihkan ke markas Rose dimana salah satu anggota Rose yang sudah dihajar Ani mengatakan dialah orangnya hanya dia dia, 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 dia dialah Samaritan sehingga disini Rose mulai panik takut rencananya merusak pusat pembangkit listrik digagalkan oleh Ani dengan hal tersebut Rose beserta anggotanya bergegas ke tempat Ani dengan maksud membuat penjumlahan eh, perhitungan dan membuktikan keberadaan Samaritan itu saat itu pula Rose menyadari jika Sam dan ibunya memperhatikan Rose dan segerumpulannya sehingga Rose menangkap mereka berdua dengan maksud menyandra agar Ani datang menghadap Rose disini kita belum diperlihatkan apakah Ani Samaritan atau bukan walau sekarang kondisinya lagi dipenuhi amarah bekaus temannya sedang disergap yang saat ini Ani sedang bergegas ke markas Rose dengan menggunakan truk sampahnya disertai tong bahan bakar untuk menyelamatkan Sam disini Ani sendiri yang menghadapi ribuan anggota Rose dimana Ani yang hanya petugas sampah membuat kita berpikir tidak masuk akal jika kebal peluru tapi itulah yang terjadi sehingga hatiku dan hati para sahabat JAG berpikir kalau Ani adalah benaran Samaritan sambil memegang palu nemesis Rose mengancam akan menghabisi Sam jika Ani tidak menyerah disini Rose menyampaikan bahwa dirinya sangat tidak menyukai orang baik seperti Samaritan jika memang Ani adalah Samaritan maka pastinya palu nemesis bisa menghabisi seperti kebencian nemesis kepadanya saya dan anda pasti dibuat tak seleng alias terkejut ketika akhirnya mengetahui bahwa Ani ini bukanlah Samaritan melainkan adalah nemesis pemilik palu tersebut sehingga palunya tak kunjung membuat Ani tewas sehingga keadaan kini berbalik 180 derajat ketika Rose amat sangat ketekutan dengan sosok idolanya yang justru berbalik menyerangnya Rose pun lalu membawa Sam ke atas gedung dan amuk-amukan sendiri seolah tak percaya dengan kenyataan sedangkan Ani dengan palunya sendiri kini lebih mudah mengalahkan mereka semua dalam situasi bimbang itulah Rose lalu memakai topen nemesis untuk melahirkan San Nemesis yang baru lalu meledakkan pembangkit listrik sehingga di seluruh daerah menjadi padam di sini seluruh anggotanya ikut turun ke jalan dan mengambil apa yang menjadi haknya setelah semua anggota Rose berhasil dilumpuhkan Ani pun bergegas menurut Sam di tengah kubaran api yang panas membarah dan menyala kemudian menjatuhkan palunya yang seketika itu yang kita tahu jika badan Ani terluka maka badannya akan overhead menguap yang bisa membuat jantungnya meledak jika tak segera terkena air sehingga dalam kondisi tak berdaya itu Rose memanfaatkan situasi tersebut lalu menghajarnya sampai batuk-batuk puas saat Rose ingin menewaskan Sam disitu pula Ani berjuan dengan sisa-sisa tenaga yang dimiliki untuk mematahkan tangan Rose lalu membuka topen dan menangkapnya dengan palu yang dibengkokkan dimana Ani yang bermaksud menghabisinya dengan balasan atas tindakannya sekaligus sebagai penebus ketika tidak bisa menurunkan saudaranya Samaritan yang tewas di masa lalu saat itu Sam segera merusak pipa PDAM untuk mendinginkan Ani namun disini api semakin besar sehingga jalan untuk keluar semakin sulit tapi dengan kondisi Ani yang mulai membaik lalu memeluk Sam dan menggunakan kekuatan superhero-nya untuk keluar dari sana setelah berakhir Ani pun terdeng alias menghilang entah kemana sedang jam tangan Sam pun berfungsi seperti biasa ketika ditanya siapa yang sudah menolongmu Sam menjawab bahwa Samaritan lah yang telah menolongku ibu dimana Sam berkata seperti itu untuk memberi harapan kepada sama orang bahwa masih ada orang yang peduli terhadap sesama tamat ending yang cukup men Samaritan kan pelajaran yang bisa dipetik adalah jangan menilai orang dari masa lalunya karena belum tentu masa lalunya masih terbawa hingga sekarang tapi nilailah orang dari apa yang kamu lihat utamanya apa yang kamu ketahui saya Joe beserta keluarga yang bertugas undur diri di layar anda salam JAK wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati